Terima kasih senior Sarifuddin Cuding, Pak Erjen Cegiuli, kami persilahkan siap-siap Mr. Supriyansah. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Rekan-Rekan Komisi 3, Bapak Kabar Harkam yang mewakili Bapak Kapolri setelah jajaran yang saya hormati. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai operasi mantap berata. Tentunya kalau dalam bita soal operasional, bahwa operasi itu diadakan adalah menghadapi tantangan, ancaman di dalamnya dan sebagainya. Dan kita menyiapkan itu menyapai keberhasilan daripada operasi ini. Memang saya perlu membawa sedikit cerita di daerah pemilihan saya, karena ini penting, Pak. Karena NTT termasuk tiga T, terluarlah, terisolasilah, dan sebagainya. Dan dihadapi dengan masalah tugas yang kita hadapi saat ini. Saya langsung on the spot. Jadi tidak saya menerima laporan, saya langsung on the spot. Dan saya melihat bahwa banyak sekali sarana-prasarana yang belum siap sebenarnya untuk pemilu. Sampai kunjungan saya terakhir kemarin. Sebagai contoh, pernah saya utarakan dalam rapat perbatasan mengenai kelengkapan-kelengkapan di Polres-Polres itu. Karena saya yakin kalau tidak dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, maka itu sulit sekali dia menjalankan tugas dan berhasil dan maksimal. Ini pengalaman. Karena kebetulan saya juga sudah mengalami berkali-kali. Baik dari bawah sampai menjadi komandan operasi di daerah dalam masalah pemilu. Jadi mohon kalau bisa dari pusat untuk meninjau ke bawah untuk melihat apa yang masih kurang. Saya beri contoh. Saya ulang-ulang, sampai saya cek pada, saya enggak sebutlah daerahnya. Biasanya kalau saya sebut nanti kena tegur lagi nanti. Jadi saya enggak sebut. Apakah sudah terima yang saya sampaikan waktu itu? Belum, Pak. Saya langsung bersurat pada Kapolri dan Tembusan Menkobohulukam. Karena saya dalam kapasitas selaku anggota pengawas pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia. Dari DPR. Jadi saya minta untuk diperhatikan. Karena ada daerah-daerah tertentu di NTT. Sebagai contoh saja, Pak. Yang tingkat kerawannya tingkat 1, Pak. Di perbatasan. Sampai pertosolan truk, hal-hal kecil yang enggak bisa dipenuhi. Dan sudah saya buat dalam rapat yang resmi dengan Kapolri dan Pak Lima TNI hadir. Saya mohon untuk diperhatikan, Pak. Kita bicara operasi tentu mencari keberhasilan. Dan semua operasi selalu dimulai dan kita melihat ancaman. Itu teorinya begitu memang. Kita mesti lihat ancamannya apa yang kita hadapi. Tolong ini dipenuhi, hal-hal minimal seperti ini. Ini yang terbaca oleh saya. Saya tidak tahu di Papua dan sebagainya. Dan saya yakin sama juga. Ada yang belum terpenuhi. Jadi mohon pada pihak Polri. Supaya itu dipenuhi, hal-hal minimal. Malu. Seperti saya bilang kemarin waktu rapat-perbatasan. Malu. Polisi aja minta untuk tugas pinjam truknya TNI. Malu, Pak. Mana harga diri kita itu? Saya sudah utarakan berkali-kali. Dan tidak usah kita dikadalin soal begini, Pak. Anggaran Polri itu untuk pemilu saya tambahannya saja 90 triliun, Pak. Tolong, tolong. Tambahannya 90 triliun, Pak. Berapa sih harga truk? 2 miliar. 3 miliar paling, Pak. 90 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Ini kritikan. Saya minta ini sebagai masukan. Karena kalau ini tidak dipenuhi standar ini, saya yakin kita tidak bisa mendapatkan hasil yang meresimau. Ini dari kami. Dari daerah yang saya dapati. Kemudian pantauan kami sendiri mengenai kenetralitasan Polri. Saya tidak usah sebutlah. Sebab saya polisi netral. Itu saja. Sebab selama ini polisi cukup baik. Mulai dari setiap keributan. Bolehlah kita berpihak. Tapi kita tidak usah menunjukkan. Bagi tahu netral. Itu saja yang perlu. Karena dari setiap kejadian-kejadian selalu terjadi bahwa polisi memang betul tumpuan harapan. Itu fakta itu. Tumpuan harapan. Bapak boleh lihat rapat. Nanti kirim wakilnya lah, Pak. Kalau ada rapat dengan departemen lain, tidak akan lebih hebat daripada polisi yang rapat. Yang hadir banyak orang. Setengah lebih kalau rapat dengan polisi. Artinya polisi itu penting. Penting sekali. Departemen lain tidak. Paling banyak polisi. Saya katakan. Karena saya juga anggota DPRS ini. Jadi saya bisa melihat betapa pentingnya dan esensinya yang ada pada kepolisian yang mengakibatkan mereka orang harus hadir. Jadi mohon untuk netralitasan kita gambarkan dalam tindakan. Saya rasa demikian saja, Pak. Dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.